jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman trend quran family pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tanda baca dalam al-quran jadi apa saja harakat dalam al-quran atau tanda al-quran tanda tajwid atau tanda huruf jayyah nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu secara lengkap, tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru berkenjung silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya insyaallah kalau kita sudah bisa sampai sesuai targetnya, kita akan ada giveaway khusus untuk subscriber analis subscriber trend quran family, jadi akan ada giveaway, oke teman-teman sebelum kita mulai bahas satu persatu, tanda baca dalam al-quran ini ada sejarah bawah mushaf al-quran standar Indonesia atau maksi, jadi ini adalah lembaga yang berwenang memberikan tanda pada al-quran memutuskan bagaimana bentuknya itu diremuskan pada mukar kedua ulama ahli quran pada tahun 1974 1976 juga ada yang menyebutkan demikian jadi seawal dasarnya itu kenapa ada fatha, kasragama walaupun sebenarnya sebagian itu merujuk pada mushaf-mushaf luar negeri ataupun mushaf yang lebih dulu ada di Indonesia sebelum penentuan lembaga maksi ini oke kemudian selanjutnya adalah jenisnya nah secara umum tanda baca dalam al-quran adalah semua tanda dalam al-quran termasuk rakat, bentuk sukun, syiddah, tanda mat, dan hamzah tapi ini secara umum teman-teman secara spesifik itu ada total 20 jenis tanda baca dalam al-quran termasuk rakat saknah atau sukun jadi ada yang biasa keliru sukun itu tidak termasuk dalam rakat jadi rakat itu fatha, kasrag, domah itu yang namanya rakat tapi sukun itu berbeda sendiri kemudian ada tanwin matobi ini kita sudah bahas sebelumnya tandanya seperti apa dan sebagainya silahkan di search di channel trend quran family nah ada huruf yang tidak berfungsi nanti ada sakta seperti apa ishmam, imalah kemudian ada titik tiga kemudian ada hizid tanda sejedah kemudian alif yang kecil di atas huruf itu seperti apa semua akan mencakup dalam 27 jenis tanda baca ini khusus yang berwarna pink ini teman-teman ini artinya kita tidak akan bahas dulu nanti kita akan bahas di video selanjutnya tapi secara umum ini kalau teman-teman ketemu ada 9, 10, ini ada 27 macam yang semua akan kita bahas satu persatu kita mulai saja yang pertama adalah rakat rakat itu bisa fatha atau fatih atau ada juga rakat kasrah atau kasro ada juga yang menyebutnya tanda baca domah seperti pada kata alhamdul kasro itu seperti kata alamin ini di atas kata lam ini adalah tanda maaf di bawah kata mim ini adalah kasro bacanya i cara membacanya i berarti alamin al-rahman tanda fatha itu di atas tanda tashdid ini teman-teman jadi ini khusus untuk yang sangat pemula tapi ada juga tanda baca yang memang belum diketahui orang secara umum bahkan yang sudah lama mengaji bisa saja kurang paham maksudnya nah itu akan kita jelaskan semua tanda baca tersebut nah kemudian sukun nah sudah saya sebutkan tadi bahwa sukun ini tidak termasuk dalam makna harokat teman-teman itu yang perlu saya luruskan jadi sukun itu bukan harokat kemudian waman'amanah nun ini di atas nun ini adalah tanda sukun izhar kemudian mayakulu ini saknah idegam jadi ini cara membacanya itu kita melebur kata nun atau huruf nun ini dengan huruf ya setelahnya jadi bacanya bukan man yakulu tapi mayakulu nah sukun idegam itu ini yang ada di atas huruf nun ini kemudian tun zirochum ini saknah ikva jadi ini tidak perlu saya jelaskan secara spesifik yang penting teman-teman tahu bahwa sukun itu ya bentuknya seperti ini sebagian juga ada yang menggunakan bentuknya bulat nah yang jelas cara membacanya adalah seperti yang kita jelaskan tadi selanjutnya adalah tanwin tanwin itu bacaan ishar azabun malim jadi ada perbedaan antara musab madina dengan mustab al quran standar indonesia jadi pada bacaan idegam itu tidak ditulis menumpuk seperti seperti ini teman-teman jadi ada doma terus diberi tanda kecil diatasnya kalau bentuknya idegam musab madina itu ditulis berbeda bukan bentuknya seperti ini tapi ditulis dengan doma berdampingan itu tanda tanwin kemudian fathatain kosratain damatain tanwin itu juga termasuk seperti fathatain seperti pada tanda diatas hamzah ini jadi bentuknya adalah dua fatha yang bertumpuk tanda fatha yang bertumpuk kemudian kosratain juga seperti itu dia adalah tanda kasro yang berdempetan dua tanda kasro nasirin kalau bukan tanda wakaf disini bacanya nasirin atau waliyin kalau ini juzan kalau anggap ini bukan tanda wakaf kalau dia tanda wakaf maka bacanya adalah juz wala nasir nah karena ini berbeda tidak ada alif setelahnya tetap dibaca wala nasir jadi tidak dibaca nasirin karena disini harus berhenti kemudian tomatain itu seperti ini sudah kita jelaskan itu berbeda dalam mushab madina bentuknya tapi yang kita pakai dalam mushab indonesia jadi bentuknya semua seperti ini kemudian selanjutnya adalah huruf yang tidak berfungsi tanda bulat di atas alif mungkin biasa lihat kalau teman teman menemukan ini jangan dibaca dua rokat atau simpelnya kalau mau memahami jangan dibaca alifnya jadi dibaca seperti biasa seperti kata jadi langsung ke huruf yanya jadi alifnya ini tidak dibaca seperti pun pada kata lain itu jangan dibaca dua rokat kalau bentuknya ada bentuk bulat seperti ini namanya sifir mustadir nah itu adalah huruf yang tidak berfungsi saya tidak perlu jelaskan sifir mustadir kurang lebih yang bersama selanjutnya adalah tanda untuk memudahkan bacaan nah ini teman-teman tertulis imalah di kata majroha tapi cara membacanya adalah ini sesuai dengan makna imalah imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fadha pada harokat kosra sekitar dua pertiganya jadi kita tidak membaca majroha tapi bacanya adalah majreha tandanya itu ada kata-kata imalah dibawahnya teman-teman kalau mushamadini itu bentuknya seperti ini bentuknya semacam bulat tapi oval nah kemudian kalau tanda ishmam ishmam itu menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat domah dengan tanpa suara dan nafas jadi kita cuma bentuknya isyarat kalau ishmam kenapa dibaca demikian karena kata dasarnya atau bentuk dasar dari kata la ta'manna ini adalah la ta'manna jadi untuk isyarat bahwa kita menyebut seperti dengan kata asalnya ta'manna maka ketika membaca ini kita memonyongkan bibir kita jadi wala ta'manna wala ta'manna jadi setelah mim mau masuk kenun itu kita monyong mulutnya monyong tapi tidak bersuara tanpa suara tanpa nafas jadi intinya cara mengucapkan kata ishmam ini itu cuma sekedar isyarat saja tapi tidak ada suaranya teman-teman jadi maksudnya kita seakan-akan bahwa ini ditulis seperti kata aslinya yaitu ta'manna bukan ta'manna tapi tetap tanpa suara seperti bunyinya seperti dengan tulisannya tapi mulut kita itu seperti menyebut kata aslinya yaitu ta'manna kemudian tashil tashil itu juga ditulis demikian di bawah di bawah katanya nah ini adalah memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu maksud dari tashil itu jadi tulisannya adalah a'ajamiyun tapi kita cukup membaca a'ajamiyun jadi tidak perlu kita membaca hamsa dan membaca alif cukup baca satu saja yaitu a'ajamiyun nah itulah maksud dari ketiga tanda baca ini yaitu ishmam imalah dan tashil oke selanjutnya adalah bacaan mashhur nah bacaan mashhur itu apabila ada satu kata yang dibaca berbeda oleh para alif kirohat maka ditulis salah satunya mengikuti jumhur atau yang paling banyak digunakan nah seperti tulisan ada sin di atas huruf shot itu berarti kita membaca bastatan bukan bos jadi mulut tidak harus monyong karena kita membaca sin nah pada dasarnya kata ini memang kata aslinya adalah bastatan tapi kenapa kemudian ditulis bos shot karena ini mengikuti dengan ketentuan dasar dari mushab usmani dimana apabila ada satu kata yang dibaca berbeda oleh para alif kirohat maka ditulis salah satunya mengikuti jumhur atau yang paling banyak digunakan sehingga ditulislah shot di sini tapi pada kata aslinya adalah sin sehingga ketika kita membaca itu tetap membaca sin bukan shot nah itu biasanya ada yang bentuknya di atas ada yang di bawah katanya itu menurut kalau saya tidak salah kalau sinnya di bawah itu bisa memilih antara shot atau sin jadi bisa dua alternatif oke selanjutnya adalah tanda saktah nah saktah ini teman-teman biasa menemukan saktah tulisannya di atas huruf di atas kata nah maksudnya adalah kita berhenti sejenak tanpa nafas sekitar satu alif lamanya atau dua harokat nah tanda saktah ini tujuannya adalah untuk memisahkan jadi jangan sampai lafal penyebutan kata ini itu menyatu dengan kata setelahnya sehingga kita harus bersenuh berhenti sejenak sekitar dua harokat tapi tanpa mengambil nafas jadi seperti kata mim mar mar kodina kita berhenti sejenak kemudian sambung ha kalau misalnya disini tidak ada tanda wakaf tetap berhenti teman-teman jadi ini angka lapelah pada contoh ini tidak ada tanda wakaf kita tetap harus setelah membaca mar kodina berhenti sejenak sepanjang dua harokat atau satu alif baru kemudian melanjutkan pada kata haza setelahnya jadi itu untuk menghindari saja jangan sampai lapel penyebutannya itu menyatu dengan kata setelahnya kemudian hamza atau alif hanjariah alif hanjariah itu teman-teman kalau ketemu tanda panjang seperti ini maka tanda baca dalam al-kuran seperti ini itu dibaca dua harokat sama dengan kita membaca satu alif seperti setelah huruf mim ini teman-teman jadi seperti hamza di awal kata setelahnya ada juga yang hamza kemudian ada tanda seperti ini setelahnya di atasnya itu biasanya karena ada alif setelahnya tapi kemudian alifnya biasanya dilebur dihilangkan kemudian diganti dengan alif hanjariah seperti ini cara membacanya adalah dengan dua harokat atau satu alif kemudian tanwin wasal kecil nah teman-teman biasa ketemu nun kecil di bawah alif nah itu maksudnya adalah kita membaca seperti ini khairanin wasiyah jadi nunnya ini dibaca kosra biasanya ini terjadi apabila kata yang mengandung hamzah wasal diberi kata yang mengandung hamzah wasal diberi huruf nun kecil di bawah hamzahnya untuk memudahkan bacaan jadi ini kalau ada kata yang ada hamzah wasalnya kita berikan nun kecil untuk memudahkan pengucapannya kemudian selanjutnya adalah tanda sajadah nah teman-teman biasa ketemu tanda sajadah seperti ini ataupun seperti ini atau bentuk lainnya itu artinya bahwa di ayat tersebut itu ada kata-kata sajadah sajadah bisa jadi katanya adalah perintah untuk sujud atau menyebutkan kata tentang sujud nah pada saat ketemu tanda ini maka disunahkan untuk langsung sujud teman-teman jadi baik itu ketika sedang sholat atau di luar sholat kita langsung sujud tapi itu sunnah bisa dilakukan bisa tidak dilakukan menurut khalifah umar bin hatab salah satunya pernah mencontohkan dimana beliau kadang sujud kadang tidak oke selanjutnya adalah marka atau tanda ayin marka tanda ayin kemudian ada tiga titik berdampingan dan pilihan untuk berhenti atau melanjutkan dan sebagainya itu akan kita bahas pada video selanjutnya dan soal tanda wakaf itu sudah kita bahas pada video sebelumnya juga jadi silahkan search di channel trend quran family teman-teman trend quran family jadi buat yang baru baru berkunjung sebelum saya menutup soal pembahasan kita contoh tanda baca atau jenis tanda baca dalam mal quran dan cara membacanya saya mau sampaikan kepada teman-teman semua jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya teman-teman nanti akan ada giveaway khusus untuk yang jadi subscriber jadi teman-teman inilah channel trend quran family kalau situs trend quran .com sudah siap teman-teman bisa beli quran dan produk-produk islami lainnya disana oke mungkin itu yang bisa kami sampaikan sampai ketemu di part selanjutnya masih soal tanda baca dalam al-quran dan cara membacanya sekian assalamualaikum